Intro A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'induhu wa nasta'oghfir Wa na'udhu Billahi min sharuli anfusina Wa min sayi'ati a'malina Mayyahdihillahu falamudillalah Wa mayyudlil falahaadiyalah Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abuduhu Wa rasuluh la nabiyya ba'dah Qala Allah ta'ala fi kitabihi l-karim Ba'da'udhu Billahi minash shaitan ar-rajim Ya ayyuhallazina amanu Attaquu Allah haqqa tukatih Wa la tamutun illa Wa antum muslimun Wa qala Allah ta'ala Ya ayyuhalnaas Attaquu rabbakum Alladhi khalqakum min nafsi waahidah Wa khalqa minhaa zawjaha Wa batha minhuma rijalaan kathiraan Wa nisaha wa attaquu Allah Alladhi tesa'alunabhi wa al-arham Inna Allah kan عليkum raqiba Wa qala Allah ta'ala Ya ayyuhallazina amanu Attaquu Allah Wa qoolu qawlaan sariida Yuslih lakum a'amalakum Wa yawfir lakum dunubakum Wa mayyutailaha Wa rasulahu Faqad fadha fawza'n azimah Amma ba' Fa inna athdaqal hadithi kitabullah Wa khairal hadithi Hadhi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Wa sharal umur muhdasatuhah Wa kula muhdasatin bid'ah Wa kula bid'ahatin dhalalah Wa kula dhalalatin finnar Wa yaudhu billah Khadil kiram Adhani Allah Wa iyakum jami'an Alhamdulillah Kitab iberikan Ili Allah subhanahu wa ta'ala Kesempatan Pada pertemuan Lanjutan pembahasan kita Di kisah Para nabi dan para rasul Allah Subhanahu wa ta'ala Dan mudah-mudahan Kita berharap Dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Agar senantiasa diberikan Keistiqamahan Agar senantiasa ditetapkan Hidayah Agar senantiasa Dilimpahkan rahmat Dan petunjuknya Untuk senantiasa Semangat dalam menjalankan Agama ini Untuk senantiasa Berpegang teguh Kepada sunnah ini Karena di zaman yang penuh Dengan fitnah ini Di zaman yang penuh Dengan tipu daya syaitan ini Kita dituntut Untuk Lebih berhati-hati Dalam menjaga diri kita Karena ketika kita Melangkakkan kaki keluar Dari rumah kita Otomatis itu akan Besar fitnah Dan juga pengaruh lingkungan Yang akan Merusak kita Maka oleh sebab itu Maka sebaik-baik manusia Atau sebaik-baik muslimin Adalah dia yang mampu Istiqamah Dan menjaga Ketaatannya Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Meski ia Dalam keadaan sendirian Maka Keistiqamah kita Dalam Kesendirian itu Sangatlah sulit Maka kita berdoa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan meminta Ridhu Dan juga Petunjuknya Agar ditetapkan Pada jalan Ketaatan ini Kita kembali Di pembahasan Lanjutan kita Di kitab Qasasul Anbiya Yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Kathir Rahimahullahu ta'ala Tentang kisah Para Rasul Dan para Nabi Allah Pada pertemuan sebelumnya Ayul Ikhwah Kita telah membahas Tentang keluarga Imran Dimana Allah Subhanahu wa ta'ala Jadikan keluarga Imran ini Adalah keluarga pilihan Atau orang-orang pilihan Sebagaimana disebutkan Al-Imam Ibn Kathir Dalam Qasasul Anbiya Kitab tulisannya Mengatakan Tiga orang Yang mendapatkan Apa mulut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Hingga ia meminta Agar diberikan ni'mat Berupa Seorang pelayan Nantinya Atau seorang anak Yang ketika dia Menginginkan anak itu Akan ia jadikan Sebagai pelayannya Allah Ayul Ikhwah Adhani Allah Iyakum Jami'an Tentu ini Menjadi Sebuah Hal yang menarik Sebenarnya Bagaimana Seorang ayah Atau seorang ibu Ketika anaknya lahir Di permukaan bumi ini Ia menjadikan Anak tersebut Sebagai pelayan Allah Tentu Di zaman yang sekarang ini Ayul Ikhwah Adhani Allah Wa Iyakum Jami'an Bagaimana Orang tua Ketika anaknya lahir Maka mereka Memberikan cita-cita Ataupun Berkeinginan anaknya Nanti menjadi orang yang sukses Menjadi seorang Tentara Menjadi seorang dokter Menjadi seorang polisi Menjadi Seorang pejabat Itulah cita-cita Orang tua Di saat sekarang ini Namun bagaimana Figur Salaf kita Atau Figur dari Kisah-kisah mulia Dari para nabi kita Mereka Berkeinginan Ketika anaknya lahir Nanti Akan Menjadi Pelayan Allah Akan menjadi orang Yang nanti berdakwah Di jalan Allah Sebagaimana Yang diroyatkan Dalam kisahnya Nabi Zakari Yang telah kita bahas Dari keburukan Lahirnya Maryam ini Adalah lahirnya Bagaimana Seorang ibu Berazam Ataupun Bernazar Agar Mendapatkan Seorang keturunan Maka Disini Ibunya si Maryam Diroyatkan Disebutkan Bahwasannya Ibunya Dari Maryam ini Berazam kepada Allah Bernazar kepada Allah Wahiraku Ketika nanti ada Aku bisa Melahirkan Seorang anak Baik lelaki Ataupun perempuan Yang mana disebutkan Pada saatnya Pada saat itu Ibunya Maryam Berkeinginan Untuk mendapatkan Anak lelaki Tapi Allah subhanahu wa ta'ala Mentakdirkan Lahirnya seorang Anak perempuan Yang diberi nama Dengan Maryam Tetapi Lahirnya Maryam ini Didasari dengan Azam dan nazar Seorang ibu Kepada Rabnya Maka Berjanjilah Ibunya si Maryam Ketika lahirnya Nanti Janin yang ada Di kandunganku ini Akanku jadikan Ia sebagai pelayan Demikian kata Ibu dari Maryam Atau istri Dari Imran Disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam firmannya Allah mengatakan Fataqabbalaha Rabbuha Biqabulin Hasanim Wa ambataha Nabatan Hasanam Wa kafalaha Zakariya Disebutkan ini Dalam Al-Quran Bahwasanya Ketika Ketika Dari Si perempuan Dari si perempuan itu Atau dari istri Imran Dari si perempuan itu Dari si perempuan itu Disebutkan bahwasanya Setelah lahirnya Maryam Maka Dia disusui Lalu dibesarkan oleh Ibunya Untuk beberapa Waktu Untuk beberapa Tahun Setelah Maryam ini Tumbuh menjadi Anak-anak yang Sudah memiliki Akal pikiran Yang sudah Balik Maka Ia langsung Diantar menuju Ke Baitul Maqdis Untuk dijadikan Sebagai Hamba Allah Ataupun pelayan Allah Di Baitul Maqdis Inilah dua pendapat Tentang Peristiwa Ketika lahirnya Maryam Ada dua pendapat Pendapat yang pertama Mengatakan bahwasanya Maryam ketika Lahir di permukaan Bumi ini Ketika hari pertama Lahirnya Di dunia Ia langsung Diantarkan Ke Baitul Maqdis Untuk dijadikan Sebagai pelayan Allah Sedangkan pendapat yang kedua Mengatakan bahwasanya Ketika Maryam ini lahir Lalu ia dibesarkan Lalu ia diberikan Pertumbuhan Hingga tumbuh Menjadi anak-anak Yang balik Maka pada saat itu Barulah ia diantarkan Menuju Baitul Maqdis Untuk dijadikan Sebagai pelayan Allah Dan pendapat yang Lebih mendekati Dengan rawat yang sahih Adalah pendapat yang ketua Yang kedua Dimana Maryam Setelah ia lahir Ia dibesarkan Terlebih dahulu Oleh keluarganya Dididik oleh Langsung oleh Pamannya Atau oleh Nabi Zakaria Pada saat itu Hingga Beranjak dia Sudah balik Sudah Mukallah Sudah tumbuh Menjadi Seorang remaja Baru ia diantar Menuju ke Baitul Maqdis Wallahu'ala Bissawab Kemudian Ayul Ikhwah Kita lanjutkan Peristua selanjutnya Bahwasanya Disini dikatakan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Wa ambataha Nabatan Hasanan Maka disini Maknanya adalah Allah Telah mendidiknya Dengan pendidikan Yang baik Apa maksudnya Ayul Ikhwah Adhani Allah Wa iyakum Jami'an Sebagaimana yang kita Katakan tadi Maryam ini Lahir Atas nazar Yang baik Maryam ini Diberikan oleh Allah Kepada Imran Diamanahkan Kepada keluarga Imran Sebagai bentuk Nazar yang baik Jadi dari Bibitnya saja Sudah dalam Hal kebaikan Tentu dalam Setelah Ia lahir pun Maka dia pun Akan dalam Penjagaan Allah Dan juga Dalam penjagaan Seorang Nabi Diberikan Ayul Ikhwah Adhani Allah Wa iyakum Jami'an Saat peristiwa Lahirnya Maryam ini Maka diseluruh Bani Israel Pada saat itu Heboh Dalam artian Ketika lahirnya Putri Maryam Putrinya dari Imran Heboh Semua ingin Merawatnya Jadi saat Ia diantar Menuju ke Baitul Ma'di Semua ingin Merawatnya Saking terkenalnya Keluarga Imran ini Dengan kesolehannya Dan direwetkan juga Ayul Ikhwah Bahwasannya Imran ini adalah Seorang alim Atau seorang Hakim Di Daerah tersebut Pada saat itu Yang mana Ia dijadikan Sebagai orang Yang istimewa Ataupun orang Yang dikultuskan Dalam Berartian adalah Bahasa kita adalah Petinggi Ataupun adalah Seorang Pemimpin Di Bani Israel Pada saat itu Iaitu Imran Lantas ketika lahirnya Anak pemimpin mereka Anak Alim Ulama mereka Tentu Warga Ataupun Seluruh Masyarakat Bani Israel Pada saat itu Menginginkan Supaya bisa Merawat anak Pemimpinnya Maka Berebutlah Hak asuh Dari Maryam ini Semua ingin Mengasuh Maryam Semua ingin Mendapatkan Bagian untuk Merawat si Maryam ini Lantas pada saat itu Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan wahyu Ataupun memberikan Insya'at kepada Nabi Zakaria Yang saat itu Masih hidup Di zaman Sama-zamannya Dengan Imran Maka Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan wahyu Dan juga Nabi Zakaria ini Adalah seorang Nabi tentunya Tentu Suaranya itu Didengarkan Ataupun suaranya itu Dijadikan sebagai patokan Dalam Bani Israel Pada saat itu Karena Nabi Zakaria Adalah seorang Nabi Maka turunlah wahyu Turunlah isyarat Kepada hikmah Kepada Nabi Zakaria Allah subhanahu wa ta'ala Memberitahkan Agar Diundi Diundi Bagi siapa yang Memenangkan undian nanti Maka dia berhak Untuk mendapatkan Hak asuhnya Mariam Maka pada saat itu Nabi Zakaria pun Berkumpul bersama Seluruh Bani Israel Yang ingin Merawat Mariam Yang kecil Yang ingin Menjaga Mariam kecil Yang ingin Mendidik Mariam kecil Menjadi orang tua Asuh Mariam kecil Maka pada saat itu Mereka melakukan undian Dilewetkan Ayulikhu Adhani Allah Wa iyakum jami'an Saking Berkeinginannya Mereka untuk Merawat Mariam Bahkan undian itu Terjadi Tiga kali Berturut-turut Dimana undian yang pertama Mereka tidak puas Undian yang kedua Mereka pun tidak puas Bahkan undian yang terakhir pun Mereka masih banyak yang tidak puas Namun Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan Cukup sampai disitu Maka Nabi Zakaria Mengumumkan Barang siapa yang ingin Merawat Mariam Maka kita akan Melakukan undian Saking mulianya Mariam ini Tapi Masya Allah Demikian Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Memuliakan wanita ini Terima kasih telah menonton! Maka pada saat itu Setelah datangnya Seruan untuk Melakukan undian Maka undian yang pertama Dia lakukan adalah Dengan Mengambil Busur panah Dengan mengambil Anak panah Mereka mengambil Anak panah Yang diberikan Satu-satu Kepada mereka Bagi orang-orang yang ingin Menjadi orang tua Asuhnya Mariam Diberikan satu-satu Maka mereka Meletakkan Anak panah itu Di ujung Di ujung desa Ataupun di ujung tempat Yang mana tempat itu Jauh dari tempat mereka Lantas Pada saat itu Setelah Anak panah itu Dikumpulkan Di sebuah tempat Maka mereka kembali Di tempat Perkumpulan mereka Di Betul Ma'dis Lalu mereka Mengatakan Memerintahkan Salah seorang anak Yang mana Untuk Mengambil Satu anak panah Ini cara mereka Mengundian Ayul ikhwah Cara mereka Mengundi Tentang orang tua Asuhnya Mariam Siapa yang berhak Mengasuh Mariam Maka mereka Memerintahkan Anak kecil ini Untuk Pergi ke Ujung desa tersebut Dan mengambil Satu anak panah Dan barang siapa Nanti namanya Yang tertulis Di anak panah itu Itulah yang berhak Untuk mengasuh Mariam Lalu setelah Anak itu pergi Mengambil anak panah Di ujung Desa tersebut Lalu ia mengambil Satu anak panah Ia kembali Lalu ketika Dibuka Maka tertulislah Nama Zakaria Di dalamnya Maka Mendengar Nama Zakaria Mereka Bani Israel Tidak merasa puas Merasa kurang Puas dengan hasilnya Dikarenakan bahwasannya Di antara Mariam Dan juga Zakaria Ini memiliki Ikatan kekerabatan Memiliki ikatan Kekeluargaan Jadi Mereka merasa Ini curang Atau lain sebagainya Ya demikianlah Bani Israel Maka mereka pun Memerintahkan kepada Nabi Zakaria Untuk melakukan undian Yang kedua kalinya Lalu Nabi Zakaria Mengiakan Dan menyetujui Kesepakatan itu Lalu pada saat itu Undian yang kedua Dilakukan dengan Cara yang sama Dengan mengambil Beberapa anak panah Yang dituliskan Nama-nama Orang yang ingin Mengasuh Mariam Lalu panah itu Akan dilemparkan Ke sungai Barang siapa yang anak Panahnya Nanti tetap bertahan Dan tidak terseret Oleh arus sungai Maka dialah Yang berhak Mengasuh Mariam Maka undian yang kedua Ini pun dilakukan Ayul Ikhwah Maka setelah Dikumpulkan anak panah Maka mereka Disaksikan oleh Banyak orang Bani Israel Pada saat itu Dilemparkanlah ke Sungai Lalu banyak Anak panah Yang hanya Diterjang Ataupun dibawa oleh Aliran air sungai Yang deras Hingga terlihatlah Satu anak panah Yang tetap Kokoh Dan tidak Terombang-ambing Dibawa oleh Aliran sungai Maka ketika Diambil Dan dibuka Dan tertulislah Nama Nabi Zakaria Tetap Nama Nabi Zakaria Melihat hal itu Bani Israel Juga tidak puas Banyak yang tidak setuju Banyak yang Komentar Banyak yang Tidak Suka dengan hasilnya Maka Nabi Zakaria Pun berlapang Dada Melakukan kembali Undian yang Untuk ketiga kalinya Maka dengan Cara yang sama Dilemparkan ke Sungai Dengan Aturan yang berbeda Barang siapa Yang nanti Anak panahnya Itu yang Hanyut Dialah yang Berhak Mengasuh Mariam Jadi yang kedua Tadi Bawasanya Siapa yang tetap Bertahan Dan tidak terbawa arus Dialah pemenangnya Tapi aturan yang ketiga Ini bawasanya Siapa yang terbawa arus Dan Dialah pemenangnya Bukan lagi yang bertahan Tetapi yang terbawa arus Dialah pemenangnya Maka undian yang ketiga Dilakukan dengan Hal yang sama Namun dengan Tata cara yang berbeda Lantas ketika Dia lakukan Untuk ketiga kalinya Maka Anak panah yang Hanyut adalah Miliknya Nabi Zakaria Sampai pada saat itu Turunlah Hikmah dari Allah SWT Untuk mencukupkan Dan bahwasannya Allah SWT Telah memang Yang mentakdirkan Agar Maryam Di bawah Asuhan Dari Nabi Zakaria Maka Maka kata Allah SWT Sesungguhnya Dia itu Mendapatkan Dan Mendidiknya Dengan pendidikan yang baik Artinya adalah Dia Maryam kecil ini Ini akan dididik oleh Pendidik yang baik Iaitu Seorang Nabi Iaitu Nabi Zakaria yang sekaligus Sebagai pamannya Ataupun sebagai Keluarganya Kemudian Kata Allah SWT Dan kemudian Allah Menjadikan Zakaria Pemeliharanya Maka Demikian Bahwasannya Allah SWT Inginkan Kemuliaan Bagi Maryam ini Sehingga Allah SWT Sebelum Ia lahir pun Allah Jadikan Nazar orang tuanya Itu sebagai Nazar yang baik Sehingga Diterima oleh Allah SWT Sebagai niat Yang baik Hingga Ia lahir pun Banyak orang yang Mencintainya Banyak orang yang Memuliakannya Banyak orang yang Ingin mengasuhnya Hingga Sampai-sampai Dilakukan undian Bahkan undian itu Di Ulang-ulang Sampai tiga kali Hingga Ia besar pun Maryam Tetap menjadi Seorang Taip Wanita Yang salihah Wanita Yang mendapatkan Kemuliaan Di sisi Allah SWT Kemudian Kita lanjutkan Ayu likhwah Kemudian Allah SWT Melanjutkan Firmannya Dalam Quran Surat Ali Imran 37 Disini Allah SWT Setelah Mendapatkan Hak asal Secara sempurna Oleh Nabi Zakaria Maka Maryam ini Dididik dengan Ketaatan Dididik dengan Agama yang baik Dididik dengan Ilmu Yang mana Ia dididik langsung Oleh seorang Nabi Diajarkan tentang Bagaimana mengenal Allah Diajarkan bagaimana Tentang ketakwaan Maka Maka Semenjak Nabi Zakaria Mendidik Maryam Maka Maryam ini Diasingkan Dalam artian Dia Diperintahkan oleh Nabi Zakaria Untuk tinggal Di Baitul Maqdis Bahkan Nabi Zakaria Membuat kamar Khusus Untuk Maryam Yang mana Khusus di kamar ini Maryam Senantiasa Bermunajat Beribadah Dan tak pernah Meluputkan Waktunya Untuk mengingat Allah SWT Dan kamar Khusus ini Diperuntukkan Untuk Maryam Yang dibuatkan Oleh Nabi Zakaria Hanya Untuk Maryam Dan Nabi Zakaria Yang boleh Masuk Ataupun Keberadaan kamar ini Hanya Boleh Dimasuki oleh Nabi Zakaria Dan hanya Diketahui oleh Nabi Zakaria Selain daripada itu Tidak boleh Dalam artian Bahwasanya Maryam Setelah dijadikan Sebagai Pelayan Allah Setelah masuk Kedalam Baitul Maqdis Dia Tidak Diizinkan Untuk Keluar Dari Mikhrabnya Tidak Diizinkan Untuk keluar Dari Bilik kamarnya Kalau bahasa kita Adalah Kamar Sangking Ketatnya Penjagaan Nabi Zakaria Pada Maryam Dia memang Dijadikan Sebagai seorang Wanita yang Taat Wanita yang Benar-benar Menjaga diri Dan ini adalah Sunnahnya Kita Kita bahas Dengan fenomena Dan juga Keadaan dan Kondisi Wanita-wanita Kita Sekarang ini Bagaimana Tumbuh Kembangnya Maryam ini Dalam Ketaatan Ia Senantiasa Diajarkan Tentang agama Ia Senantiasa Diajarkan Tentang Ketaatan Bahkan Disitulah Kemuliaan Wanita Ketika Ia Mampu Untuk Berdiam Diri Di rumahnya Dan Tak Ada Hasrat Dirinya Untuk Keluar Dari Rumah Sebagaimana Dicontohkan Oleh Maryam Semenjak Dia Anak-anak Sampai Tumbuh Remaja Dan Dewasa Ia Senantiasa Berdiam Diri Dalam Mikhrab Ia Isi Ketaatan Dalam Mikhrab Dalam Kamarnya Dan Tak Pernah Keluar Dari Mikhrab Pemuliaan Islam Terhadap Wanita Namun Dengan Fenomena Zaman Sekarang Ini Wanita Wanita Yang Berusaha Mencantahi Bagaimana Akhlak Salafiyah Kita Terdahulu Akhlak Para Wanita Wanita Kita Terdahulu Yang Mengharumkan Nama Islam Ini Ketika Mereka Menjadikan Sunnah Berdiam Diri Bagi Wanita Di Rumah Di Kamarnya Di Biliknya Itu Dikatakan Sebagai Orang Yang Kuper Orang Yang Kurang Peduli Lingkungan Orang Kurang Pergaulan Orang Yang Introvert Dan lain Sebagainya Padahal Di Sisi Wanita Berdiam Diri Di Rumah Tidak Keluar Rumah Itu Merupakan Suatu Kehormatan Itu Adalah Suatu Kemuliaan Dan Itulah Tingkatan Rasa Malu Dan Juga Izzahnya Seorang Wanita Yang Mampu Menjaga Dirinya Yang Tak Nanti Menjadikan Dirinya Sebagai Fitnah Ketika Ia Keluar Dari Rumah Karena Sebagaimana Dikatakan Bahwasannya Asalnya Wanita Itu Adalah Fitnah Maka Ketika Ia Keluar Dari Rumah Niscaya Syaitan Akan Menghiasinya Dengan Tipu Dayak Sehingga Ketika Laki-laki Atau Lelaki Ajinabiyah Yang Bukan Mahramnya Melihat Dia Dia Akan Tersanjung Ia Akan Timbul Hasrat Menjadi Fitnah Ayol Bagaimana Akhlak Para Salafiyah Contohnya Seperti Mariam Ia Senantiasa Bertiam Di Rumahnya Dan Bahkan Ia Mengharamkan Mungkin Untuk Keluar Dari Biliknya Itu Bahkan Di Sepanjang Hidupnya Mariam Hanya Keluar Dengan Hitungan Jari Bahkan Disebutkan Dalam Riwayat Yang Lain Disebutkan Disini Bahkan Mariam Tidak Sama Sekali Keluar Melewati Pintu Baitul Maqdis Masya Allah Apakah ini Bentuk Penjara Bagi wanita Apakah ini Bentuk Pengekangan Bagi para Wanita Tidak Inilah Bentuk Penjagaan Dengan Fenomena Wanita Dipertontonkan Wanita Diperjual Belikan Wanita Dijadikan Sebagai Bahan Publikasi Dan Bahan Komunikasi Dijadikan Sebagai Bahan Perjual Belikan Perjual Beli Dan lain Sebagainya Jadikan Model Untuk Menarik Perhatian Laki Menarik Perhatian Pelanggan Ini kan Bentuk Penghinaan Pada dasarnya Bagi para wanita Ayul Ikhwah Kerana Sebagaimana Dalam Hadis Sebaik Tempat Bagi para Wanita Adalah Di kamarnya Berada Di rumahnya Dalam Hadis Lain Dikatakan Solatnya Wanita Sebaik Baik Solat Di rumahnya Dan Sebaik Baik Solat Di rumahnya Adalah Solat Di Biliknya Atau Berada Di Kamarnya Maka Ayul Ikhwah Adhan Yallahu Ayyakum Pagi Para Akhwati Kiramah Akhwat Akhwat Kami Yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Cek Diri Kita Ketika Misalnya Kita malah Terobsesi Untuk Keluar Rumah Ingin Hang Out Dan Pergi Kemana Mana Itu Ada Penyakit Dalam Diri Kita Penyakit Dalam Dirimu Ayul Akhwat Sesungguhnya Dalam Tabiat Dan Juga Fitrahnya Seorang Wanita Ia Berada Di Dalam Rumahnya Sebaik Baik Wanita Adalah Yang Senang Berada Di Rumah Dan Takut Untuk Keluar Dari Rumah Demikianlah Akhlaknya Para Salafiah Kita Terdahulu Contohnya Adalah Kemudian Kita Lanjutkan Materi Kita Disebutkan Ayul Akhwah Dalam Ayat Ini Bahwasannya Firman Allah Setiap Zakaria Ini Diriwayatkan Setelah Masuknya Maryam Dalam Pengasuhan Nabi Zakaria Maka Nabi Zakaria Menempatkan Tempat Khusus Bagi Maryam Di Baitul Maktis Kamar Khusus Yang Mana Kamar Itu Tidak Diketahui Oleh Orang Melainkan Hanya Diketahui Oleh Nabi Zakaria Dan Yang Boleh Masuk Ke Tempat Itu Adalah Nabi Zakaria Seorang Maka Disini Disebutkan Diceritakan Bahwasannya Dalam Quran Surah Alim Ayat 37 Setiap Zakaria Masuk Untuk Menemui Maryam Di Mihrab Atau Di Kamarnya Jadi Tentunya Ketika Dalam Keseharian Nabi Zakaria Sering Menemui Maryam Dalam Mihrab Untuk Memberikan Makanan Untuk Memberikan Kebutuhan Kebutuhan Maryam Tentunya Maka Nabi Zakaria Terkejut Loh Bahasanya Gitu Loh Siapa Siapa Yang Memberikan Makanan Kepadamu Ini Makanan Siapa Ya Dapati Makanan Berada Di Sisi Maryam Padahal Aku Tidak Membawakan Makanan Ini Tapi Kenapa Aku Dapati Makanan Di Sisi Maryam Kata Nabi Zakaria Kepada Maryam Lalu Nabi Zakaria Berkata Hai Maryam Dari Mana Kamu Memperoleh Makanan Ini Sesungguhnya Aku Tidak Membawakan Makanan Ini Dari Mana Kamu Memperoleh Tentu Dalam Akal Kita Kamar Yang Tertutup Rapat Demikian Kemudian Tidak Ada Yang Mengetahui Hanya Kita Sendui Lalu Ketika Kita Masuk Kita Dapati Hal Yang Berubah Di Dalamnya Atau Hal Yang Sebelumnya Tidak Ada Tentu Kita Merasa Bingung Itulah Yang Dialami Oleh Nabi Zakaria Ia Dapati Bahwasannya Biliknya Maryam Dipenuhi Dengan Makanan Yang Mana Makanan Itu Dikatakan Disini Makanan Yang Unik Apa Maksudnya Makanan Yang Unik Makanan Yang Tidak Ada Di Negeri Itu Ataupun Makanan Yang Ada Cuman Hanya Di Musim Panas Ataupun Di Musim Dingin Tetapi Di Dalam Biliknya Maryam Ada Makanan Itu Tentu Ini Kebingungan Nabi Zakaria Wai Maryam Dari Mana Kau Mendapatkan Makanan Ini Makanan Ini Makanan Yang Unik Sesungguh Tidak Ada Di Disini Tidak Ada Di Bani Israel Dan Juga Tidak Ada Di Musim Ini Langkah Gitu Tetapi Dari Mana Kau Memperolehnya Nabi Zakaria Mengalami Kebingungan Lalu Jawaban Dari Maryam Lalu Maryam Mengatakan Makanan Itu Dari Allah Makanan Itu Dari Sisi Allah Dan Disini Disebutkan Makanan Itu Makanan Syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Turunkan Dari Syurga Makanan Itu Hanya Kepada Maryam Saking Saking Mulianya Maryam Muliakan Masya Allah Dari Kemudian sesungguhnya Allah memberi rezeki Kepada siapa yang dia akan hendaki Tanpa hisap Bisa kita baca di Quran Surat Ali Imran ayat ke-37 Demikian bagaimana penjagaan Allah Kepada Maryam Bahkan tingkat makanan Yang diberikan kepada Maryam Diberikan adalah makanan-makanan khusus Makanan-makanan yang langka Yang mana makanan itu sulit untuk kita dapatkan Dan tentu itulah makanan Ahli syurga Allah berikan kepada Maryam Bahkan Nabi Zakaria pun terkejut Mempertanya dari mana makanan ini Maryam mengatakan ini adalah makanan dari sisi Allah Begitu saking cintanya Allah subhanahu wa ta'ala Kepada Maryam Ikhwatil kiram Disini disebutkan oleh Imam Widukathir Bahkan ketika Nabi Allah Ini disebutkan bahwasannya Ketika Nabi Zakaria masuk menemui Di tempat ibadahnya Atau di mihrabnya Maryam Maka ia menemui Ia mendapatkan makanan yang aneh Dan makanan yang itu sulit untuk diperoleh Atau makanan yang langka Yang tidak ada pada musimnya Ditulis oleh Imam Widukathir Dalam bahasa kitabnya Disebutkan Ia senantiasa mendapatkan buah-buahan musim panas Padahal ini musim dingin Ia juga mendapatkan makanan-makanan musim dingin Padahal ini adalah musim panas Lalu aku bertanya Nabi Zakaria bertanya Dari mana kau mendapatkan ini Dari mana kau memperoleh ini Lalu Maryam menjawab dengan tenangnya Ini dari Tuhanku Ini dari Allah SWT Yakni ini adalah rezeki yang Allah berikan kepadaku Atas kehendaknya Lalu Allah mengatakan Sesungguhnya Allah SWT Memberikan itu Sebagai rezeki kepada hamba yang ia kehendaki Makna adalah hamba-hamba Yang mana Allah mencintai hamba tersebut Tanpa hisap Tanpa henti Tanpa ada patokan Tanpa ada batasan Allah berikan itu Kepada hamba yang ia kehendaki Maka Hal ini Disanalah Zakaria mendoakan kepada Tuhannya Setelah mendengar jawaban dari Maryam ini Maka Nabi Zakaria pun berdoa kepada Allah SWT Ya Tuhanku Berikanlah aku Berikanlah aku dari sisi engkau seorang anak yang baik Sesungguhnya engkau maha pendengar Doa Dan inilah Cikal bakal Mengapa Nabi Zakaria Sangat menginginkan seorang anak Karena melihat bagaimana ketakwaan dari Maryam Kesalahan dari Maryam Dia juga menginginkan seorang anak yang solih Layaknya Maryam Dan demikianlah bagaimana Nabi Zakaria pun senantiasa berdoa kepada Allah SWT Dengan doanya Ya Tuhanku berikanlah Aku dari sisi engkau seorang anak yang baik Sesungguhnya engkau maha pendengar doa Dan itulah sebagaimana Perjuangan Nabi Zakaria dan istrinya Untuk memperoleh Anak yang Allah berikan nikmat tersebut Dengan lahirnya Yahya Nabi Yahya AS Hal ini dinukilkan dalam Al-Quran Quran Surah Ali Imran ayat 38 Ini saling berurutan ayat 37 dan 38 Ini berkesinambungan Kisah dari Maryam ini Kemudian Dalam ayat selanjutnya Allah SWT menceritakan Tentang firman Allah SWT Dan ini Bagaimana Allah SWT Menceritakan tentang keberadaan Jibril Yang datang menemui Maryam Lalu Dan ingatlah ketika Malaikat Jibril Berkata Hai Maryam Jadi Malaikat Jibril Datang untuk menemui Maryam Hai Maryam Sesungguhnya Allah telah memilih kamu Dan Allah juga telah Menjadikan kamu Sebagai hamba yang baik Di sisinya Dan Allah Telah mensucikan kamu Wahai Maryam Dan melebihkan kamu Atas segala wanita Di dunia ini Yang semasa dengan kamu Demikian kata Allah SWT Jibril berkata kepada Maryam Allah SWT Mengutus Jibril Untuk menemui Maryam Lalu Jibril berkata Wahai Maryam Sesungguhnya Allah telah memilih kamu Sesungguhnya Allah telah menjadikan kamu Orang yang mulia Wanita yang mulia Sesungguhnya Allah telah mensucikan kamu Dan sesungguhnya Allah telah memberikan Sebaik-baik nikmat kepadamu Di seluruh wanita yang ada di dunia Di masanya Di masanya Maryam ini Wanita terbaik Wanita terpilih Allah jadikan sebagai Sebaik-baik Wanita Di sisinya Pada saat itu Maka Dilanjutkan oleh itu Wahai Maryam Kata Jibril Juga kepada Kata Jibril kepada Maryam Wahai Maryam Ta'alah kepada Tuhan Tapi ini seruan Jibril Kepada Allah Kepada Maryam Agar ta'at kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ta'atlah kepada Allah Baik dalam sujudmu Baik dalam ruku'mu Bersama dengan orang-orang yang ruku' Yang demikian itu adalah Sebagian dari berita-berita gaib Yang kami wahyukan kepada kamu Muhammad Padahal kamu tidak hadir Berserta mereka Ketika mereka melemparkan Anak-anak panah Ini menceritakan Bagaimana lahirnya Maryam Dengan cara mengundi Mengundi Anak panah Saat ingin mengasuh Maryam Demikian perkataan dari Jibril Ya Maryam Inna Allah astafaki Wahai Maryam Sesungguhnya Allah telah memilih kamu Ini sebagaimana dalam Al-Quran tadi Quran Surah Al-Araf Ayat 144 Dinukirkan oleh Al-Ima bin Kathir Dalam kitab ini Kau sasal Anbiya Allah kata Allah dalam nukilan itu Kalimat Ya Maryam Inna Allah astafaki Wahai Maryam Sesungguhnya Allah telah memilih kamu Yakni memilih dirimu Dalam firman Allah SWT Watah haraki Dan telah mensucikan kamu Allah SWT Telah mensucikan diri kamu Wahai Maryam Atas segala keburukan-keburukan duniawi ini Atas fitnah-fitnah yang nanti akan menimpang Dan itu nanti akan kita Dan itu nanti akan kita Kisahkan ayat Bagaimana terdapat Sebuah fitnah yang menimpa Maryam Dan itu berlandaskan dari ujian Dan juga dari izin Allah SWT dan kehendak Allah Dan itu terjadi bukan karena keinginan Maryam Tetapi ini murni Karena Allah SWT menghendaki itu terjadi pada Maryam Tetapi Allah telah mensucikannya Tetapi Allah telah memuliakan Maryam Dengan kalimat Ya Maryam Inna Allah astafaki Wa ta'haraki Sesungguhnya Allah telah memilih kamu Dan juga telah mensucikan kamu Wahai Maryam Yakni dari akhlak-akhlak yang tercelak Ini kita sebutkan tadi Allah telah memuliakan Maryam Telah mensucikan Maryam Dari segala akhlak-akhlak yang buruk Dan juga dari Dari perihal-perihal yang tidak baik Kemudian Allah SWT Mengatakan Dan telah memberikan kepada Maryam Akhlak-akhlak yang terpuji Memberikan hati yang tenang Memberikan ketekunan Kekhusukan dalam ibadah dan ketaatannya Tapi itulah kemuliaan yang diberikan Allah kepada Maryam Kemudian Allah mengatakan Masya Allah Dan sesungguhnya Allah telah melebihkan Kepadamu Wahai Maryam Kamu atas segala wanita Yang ada di permukaan bumi ini Tentunya yang berada di masanya Maryam pada saat itu Allah sudah memberikan Kelebihan Di sini boleh jadi Yang dimaksud adalah Dua alam di masanya Sebagaimana tertelah dalam firman Allah SWT Kepada Musa Yang artinya Allah berfirman Wahai Musa Sesungguhnya aku memilih Melebihkan kamu dari manusia yang lain Artinya adalah manusia pada saat itu Dan juga pada Maryam adalah wanita pada saat itu Dan demikianlah Tentang kisah dari Maryam ini Akan panjang lagi Dan insya Allah akan kita lanjutkan kembali Di pertemuan selanjutnya Di sini Kisah Maryam akan berlanjut Tentang bagaimana Fitnah Dan juga bagaimana Lahirnya Nabi Yang mulia Nabi Isa Alayhi Salam Atas izin dari Allah SWT Lahirnya di rahimnya Maryam Wanita yang suci Di sini sebenarnya kita membahas tentang Kisahnya Nabi Isa Alayhi Salam Akan tetapi Ini kisah ini beruntun Mengkisahkan terlebih dahulu dari Asal-muasal Nabi Isa Ataupun kekeluargaan dari Nabi Isa Yang mana Nabi Isa ini adalah Lahir dari Keluarganya Imrod Yang mana Imrod adalah Kakek Dan juga Sekaligus keluarga dari Isa Yang mana ibunya adalah Maryam Yang mana Nabi Isa ini Tidak memiliki ayah Lalu bagaimana Bisa seorang wanita Bisa hamil Tanpa seorang ayah Atau seorang suami Yang bisa melahirkan anak Tentu ini merupakan fenomena yang Aneh gitu Fenomena yang langka Dan fenomena yang Menjadi aib tentunya Aib tentu Hal ini Terjadi Pasti karena ada hubungan Di luar pernikahan Tetapi Bisa terjadi Atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala Dan fitnah inilah yang akan Menimpa Maryam Dan kisah ini InsyaAllah akan kita Ceritakan Atau kita lanjutkan Di pertemuan selanjutnya Mudah-mudahan Atas pertemuan kita Pada Kali ini Bisa menambah Wawasan kita Dan menambah Pengetahuan kita Terkait tentang Bagaimana Kisah dari Wanita Yang suci Wanita perawan Yang dijaga Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yang mana Kisahnya ini Agung Kisahnya ini Dimuliakan oleh Allah Dikisahkan dalam Al-Quran Dikisahkan dalam Hadis-hadis Nabi Yang mana Maryam ini Sebelum ia lahir pun Ia telah dimuliakan oleh Allah Dengan nazar Orang tuanya Nazar yang baik Yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Lantas ketika Ia lahir pun Ia dimuliakan Dengan cara Banyaknya orang yang mencintainya Banyaknya orang-orang Yang menginginkan dia Banyaknya orang-orang Yang senantiasa Menawungi dia Bahkan Orang-orang sampai Rela untuk Mengundi Agar bisa mendapatkan Asuh Hak asuh dari Maryam ini Tentu kemulia Bahkan sampai pada saat Ia besar pun Ia dididik oleh Seorang Nabi Ia dididik oleh Nabi Zakaria Dengan didikan yang baik Penjagaan yang baik Dan juga pengawasan yang baik Bahkan ia Diberikan kekhususan Untuk menjaga Bayitul Ma'dis Untuk beribadah Kepada Allah Bahkan disediakan Tempat khusus baginya Untuk Bermunajat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Lantas ketika Ia tumbuh dewasa Ia menjadi wanita yang taat Wanita yang muti'ah Yang mana dia Senantiasa bertahan Kepada Allah Dan tidak Tercemar oleh Pergaulan lingkuan luar Yang merusak Mampu merusak dirinya Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala Mengatakan Jibril mengatakan Atas firman Allah Subhanahu wa ta'ala Mengatakan bahwasanya Mariam Adalah wanita terpilih Allah telah memilih Mariam Kemudian dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala Mengatakan bahwasanya Mariam telah disucikan oleh Allah Dan yang terakhir Allah jadikan bahwasanya Mariam ini Adalah wanita terpilih Yang mana ia menjadi Sebaik-baik wanita Pada saat itu Mudah-mudahan Apa yang kita sampaikan Kali ini Mampu memberikan Faidah Ilmu pengetahuan Dan juga Tambahan ilmu kita Tentang kisah dari Mariam Alayhi salam Dan mudah-mudahan Mampu Memotivasi kita Khususnya bagi para wanita Untuk meniru Dan juga mengikuti Akhlaknya wanita ini Karena Sebaik-baik contoh adalah Salafiyah Sebaik-baik contoh adalah Generasi kita terdahulu Yaitu para wanita-wanita Yang bisa Menjadikan suri taulah Dan bagi kita Dan tentu Mudah-mudahan Mendapatkan Kenikmatan Bersatunya kita Dengan orang-orang yang salih Dengan para nabi Dan juga khususnya bagi Wanita Berkumpul dengan Para wanita-wanita salih Bidadari syurga nantinya Di syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala Demikian Terhadap apa yang Anda sampaikan Kami sampaikan Adakah kekurangan Atau kesalahan Mohon diperbanyak maaf Dan itu datangnya Dari kami sendiri Dan yang benar Datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala Atas segala petunjuknya Dan juga atas segala Hidayahnya Kita akhiri Dengan doa Kafaratul Majlis Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Alla ilaha ilanta Astaghfirullah Wa atubu ilaih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala